Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma telah menerima sebanyak 40% dari total anggaran Pilkada 2024 yang telah disetujui. Anggaran pemilihan kepala daerah surintak di Kabupaten Seluma telah disetor pemerintah kabupaten ke KPU Kabupaten Seluma. Sebesar 40% atau 10,4 miliar. Anggaran akan digunakan KPU untuk mulai melaksanakan berbagai tahapan Pilkada yang telah dimulai. KPU Kabupaten Seluma menyatakan, seluruh anggaran dengan total 26 miliar sudah wajib disetor ke rekening KPU pada Juni mendatang, atau 6 bulan sebelum pencoblosan. Sebenarnya kita masih merujuk dalam artian berdasarkan regulasi mengatur kita dan juga dari NPHD kemarin bahwa itu di bulan Juni, karena secara hitung-hitungan 6 bulan sebelum hari H. KPU menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait proses pelundasan seluruh anggaran Pilkada 100% ke depannya, agar proses tahapan tidak terganggu. Kontributor Selubato, Van Libero, TVRI Bengkulu, melaporkan.